Halo guys, halo, 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 dan selamat datang di live stream atau video kali ini, tergantung kalian nonton ini di mana. Kalau kalian nonton ini di Youtube, ini adalah video, tapi kalau kalian nonton ini di Twitch, ini adalah live stream dari F1 2021. My team, balapan ke 10 di season yang kedua, di mana buat video kali ini, kita bakal balapan di sirkuit yang menurut gue sangat-sangat sulit, yaitu di Silverstone. Dan, kita so far dapet hasil yang menurut gue sangat-sangat bagus, karena sekarang itu kita ada di peringkat pertama, di kelasmen sementara untuk driver, dan di constructor juga kita sekarang di peringkat kedua, dan cuma terpaut 11 poin dari Red Bull yang sekarang ada di peringkat kedua. Jadi, kita juga dapat hasil yang bagus banget di 3 race terakhir, di mana kita bisa menang di 3 balapan terakhir, dan itu membuat kita ada di posisi yang sangat-sangat bagus untuk musim kedua kali ini. Jadi, ya, sekarang kayak nggak usah lama-lama, kita bakal langsung aja masuk ke sesi qualifying, kalau kalian nonton versi video, atau sekarang kita bakal langsung masuk ke praktis, kalau kalian nonton versi, live stream di twitch.tv, jika ada semiring, gilang main FIFA. Let's go! Oke, ini adalah waktu yang bakal gue coba buat set di qualifying yang pertama, so far Sergio Perez udah keluar duluan, dan dia sekarang megang poll buat sementara, tapi semoga itu bisa kita kalahin, dan kita bisa tembus ke qualifying 2 dengan mudah. Nah, dan kita berhasil dapet poll dengan waktu yang menit 26,1, dan itu menurut gue adalah waktu yang cukup solid, jadi gue rasa sih ini udah cukup aman ya, buat kita masuk ke qualifying yang kedua. Jadi, sekarang kita tinggal skip, atau kita tinggal simulate, dan kita bakal lihat siapa aja yang tersingkir di qualifying yang pertama. Kita cuma unggul 0,2 detik dari Valtteri Botas yang ada di peringkat kedua. Oke, ini adalah hasil dari qualifying yang pertama. Sekarang, kita bakal lihat, kita ada peringkat pertama, sedangkan teammate kita, Roseburg, ada di peringkat kelima. Dan pembalap yang tersingkir di qualifying yang satu adalah, seperti biasa ya, pembalap-mulap dari Alvaro, Williams, dan juga has, mereka semua tersingkir di qualifying yang pertama. Jadi, sekarang kita bakal lanjut ke qualifying yang dua, dan gue masih bingung, gue bakal pake soft atau medium buat qualifying yang dua nanti. Waktunya gak terlalu bagus di qualifying dua, tadi sempat melebar di maggots and backots, tapi semoga aja itu cukup buat bisa mengantarkan kita ke qualifying yang tiga. Kalau kita bisa masuk top five sih, gue lumayan yakin ya kita bisa tembus ke, apa namanya? Tembus ke qualifying tiga dengan menggunakan ban medium. Jadi, semoga aja ini waktunya cukup buat masuk top five yang kita di peringkat kedua. Nice, nice, nice. Kita peringkat dua persis di belakang Nico Roseburg, dan kita merupakan dua pembalap yang paling cepat dengan menggunakan ban medium. Jadi, gue rasa sih ini gak mestinya aman untuk kita bisa tembus ke qualifying yang kedua. Jadi, sekarang kita bakal simulate lagi, dan kita bakal lihat siapa aja yang tersingkir di qualifying yang kedua. Tinggal 10 detik lagi, dan hasilnya adalah kita turun ke peringkat enam. Dan semuanya pada ganti ke ban soft dari yang awalnya semuanya pakai ban medium, mereka semua langsung ganti ban soft, dan itu ngebuat kita turun ke peringkat ke enam dari peringkat kedua. Tapi gak apa-apa, yang penting kita bisa tembus ke qualifying tiga dengan menggunakan ban medium, dan kita bakal punya strategi yang lebih bagus buat belapan nanti. Yaudah, sekarang kita bakal langsung aja lihat siapa yang tersingkir. Ada Charles Leclerc, kemudian Mick Schumacher, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel, Lance Troll, dan juga Esteban Ocon, mereka berenam. Tersingkir di qualifying yang kedua, dan sekarang kita bakal lanjut ke qualifying yang ketiga di Silverstone untuk British Grand Prix. Yuk, last lap. Flying lap kita terakhir. Kita bakal start di peringkat kedua, sayangnya, di belakang Roseburg. Kayaknya gara-gara itu deh, gara-gara tadi, di, apa namanya, Magets and Beckets, waktu gue ilang banyak, ilang 0,2 kalau gak salah tadi. Jadi, ya, sekarang, oh, ini tuh cuma beda, dikit banget. Kalau juga kita gak, kalau juga kita gak, apa namanya, gak ngaco di Magets and Beckets, kita bisa peringkat satu sih. Jadi, top 10-nya adalah Roseburg pertama, kita kedua, Hamilton ketiga, Verstappen keempat, Botas lima, Norris enam, Riccardo tujuh, Gaslin lapan, Sain sembilan, dan terakhir, sepuluh, ada Sergio Perez. Mas, semoga aja gak ada, apa namanya, safety car, gak ada apa. Karena kita start medium, ganti ke hard. Dan kalau ada safety car, bubar, so. Orang-orang yang two stops bakal beruntung banyak. But anyway, ini dia. Silverstone! Salah satu dari dua negara yang selalu menggelar galapan sepanjang sejarah Formula One. Makanya F1, kental banget ya, ininya, tradisinya di UK. Sirkuit yang menurut gue sangat-sangat legendaris. Yaitu Silverstone. Dulu pas terakhir kali gue, pertama kali gue main game F1, sirkuit Silverstone-nya beda banget. Gak kayak gini. Dulu tuh start-nya tuh disitu. Ini start-nya dulu disitu. Start-nya dulu gak disini. Ini pit lane baru. Dan ini kita berhasil memenangkan tiga race structure, kita bisa hat-trick. Tiga kali kemenangan berturut-turut. Dan semoga kita bisa membuat ini jadi kemenangan tempat berturut-turut. Dan kita bisa mengalahkan atau mengejar Red Bull di kelasmen sementara. Sekarang nanti kita coba beda 11 poin sama Red Bull. Jadi kalau kita dapat poin yang bagus, kita bisa ngelompatin si Red Bull. Dan ini dia starting grid buat hari ini. Rosberg sama Manoban front row lockout lagi seperti biasa. Untuk all elite racing team. Jadi pasti Tony Khan sangat-sangat senang melihat performa 2 kembalaknya dia. Botos kelima. Norris 6. Ricardo 7. Jadi sebenernan McLaren jelek banget ya. Kadang-kadang McLaren tuh mobil ke-2 kalangan cepet loh. Tapi Norris sama Ricardo cuma bisa 6-7 doang. Battle 14. Calon timnya kita di musim depan. Okon 16. Russell JV18. Habis itu. Island sama Latifi. 1920 dan terakhir. Guanyujo dan juga. Nikita Mazepin. Di peringkat paling bawah. Mazepin sama Guanyujo tuh dua pembalap pay driver berkumpul jadi satu ya. Now that we got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Aim for top 10 finish dari mana? Oh ternyata strateginya. Strateginya soft ke ini. Soft ke medium ke soft. Jadi kita 15 lab pake medium dan 11 lab pake soft. Tire ininya kita bikin 27 lab aja. Sip. Jadi untuk strategi kita bakal pake medium ke soft. Dan kita bakal pit di lab 15. Nice. Bandanya udah lumayan panas. Soalnya Koldi Haas jadi beban. Koldi Haas dua-duanya pembalapnya beban semua. Roseburg sama Latifi. Eh Roseburg sama Majepin. Kita ghosting di belakangnya Roseburg keren banget ya. Kita send di turn 1 gak ya? Are we gonna send it in turn 1? We will see. We will see. We will see. Yup. Race is about to start. For British Grand Prix. Yuk, 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 yuk. That's five lights. And it's lights out. That way we go. Start kita lebih bagusnya bener Roseburg. Let's go. Oh my god, shit. Kita dapet warning gara-gara Tabrakan sama Nico Roseburg, tapi Kita berhasil Dapet Peringkat pertama Di Apa namanya? Lab pertama kali ini. Gue gak tau apakah Roseburg ada damage. Coba kita liat ya. Ya udah gak sampe sini ya. Ada damage gak dia? Gak ada sih. Mungkin yang ada damage gue, kan? Kadang-kadang gue Bagian depan gue kayak Nabrak Roseburg, kan? Tapi untungnya enggak. Dan kita bisa Mengambil alih P1 Dari tangannya Nico Roseburg. Cakup banget. Nice, nice, nice. Sekarang tinggal perkara Gimana kita nge-defense Dari serangannya Roseburg. Karena kita bakal pake Strategi yang sama Kayak Roseburg. Yaitu kita bakal Ganti Kita bakal pake Strategi One Stop Wah ini bahaya nih Di Maggot's and Beckett's AI-nya kan kenceng banget. Nice So far so good Langsung pake IRS Nah nanti Kalo udah ada Di IRS nih Bakal ribet Karena Pasti Kita bakal kena Overtake banget Sama orang-orang di belakang Kalo kita gak Bagus di Maggot's and Beckett's Apakah ada orang yang Pit Di lab pertama Sepertinya Tidak ada Jadi So far Di balapan kali ini Startnya lumayan bersih ya Gak kayak kemarin Kemarin di Austria kan Siapa gitu Verstappen sama Norris Masuk pit Di lab pertama Nice Dua detik boys Let's go Roseburg Nahan 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 orang-orang Di belakang Buat kita maju Karena pasti Roseburg Berantem terus Sama Verstappen Soalnya kan Verstappen kan Bandar lebih kenceng Daripada Roseburg Harus ya Karena Roseburg Pake medium Max Pake soft Dan ini Semakin lama Semakin lama Verstappen Di belakang Roseburg Semakin bagus Buat kita Karena Apa Semakin lama Bannya Max Bakal abis Dan Bannya Roseburg Bakal makin kuat Tapi yang bener-bener Baru keliatan bagus Mobilnya di ini Menurut gue Di Monaco Yang si Roseburg Menang Berapa puluh detik Di depan orang-orang Yah Ada damage Di underbody Nggak ada ninja Curb Waduh Ah Underbody Kena damage Tidak Gue nggak hati-hati Ngehajar Curb Gue hajar aja Itu Curb Aduh Makin lambat Dan ini mobil Gue ada dua Race berturut-turut Nih Kena damage Di underbody Terus Semoga ini Nggak Nggak jadi Masalah ya Buat kita Di Apa Sisa race Kali ini Soalnya kan Fitur yang baru Di event Tahun ini kan Ada damage Di Underbody Jadi kalau kita Kebanyakan Ninja Curb Bagian bawah Mobil kita Bisa hancur Oh ada apa tuh Ada yang Spin kah Ferrari Apakah Terjadi sesuatu Sama Ferrari Di belakang Wah Ini ada Pecah ban Si siapa namanya Ini Carlos Sainz Bannya pecah Gue nggak tau Kenapa ban Dia pecah Tapi yang pasti Dia pecah ban Jadi dia lambat Banget Yang kita bakal Lihat dia Box atau nggak Terusnya box sih Karena kalau nggak Cari mati Menurut gue Iya Kayaknya itu Ferrari box Oh 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 My God Hampir spin Oh My God Gap yang udah kita Bangun Ilang dengan Ilang dengan Semudah itu Guys Gara-gara kita Hampir spin Tadi Dan sekarang Kita punya Threat untuk Dibalap sama Roseburg Tadi gue Spin gara-gara Merhatiin Di minimap Si Sainz Pit atau nggak Oke Oke Pembalap-membalap Yang pake Soft Udah mulai pada Masuk pit Semua Termasuk First Happen Botas Eh sorry First Happen Hamilton Sama ada satu Pembalap McLaren Si Ricardo Dan sekarang Kita bakal punya Threat Untuk diserang Sama Roseburg Karena Roseburg Udah nggak perlu Ngurusin First Happen Yang ada Di belakang dia Sekarang Roseburg Bisa full send Jadi Yuk Mari kita Defend Nah ini kita bakal Diserang nih Sama Roseburg Disini Yuk Defend Defend Nooo Roseburg Is coming Niko Is coming Niko Jangan Jangan Serang gue We're going Side by side With Roseburg Oi Ketimate Wah Ayo Seru Ui Oh my god Kita harus kalah Kita harus ngalah Kita harus ngalah Kita harus ngalah Kalo nanti ada damage lagi Gak apa-apa Gak apa-apa Kita rebut lagi Di Jalan lurus Abis ini ya It's okay It's okay It's not the end of the world Yuk Wah Anjing dia Bagus banget itunya Launchnya Buset Gak kekejar dong Bos Dia juga Mobilnya Enak sih Nggak ada damage Kita kan Mobilnya ada damage Kan Ada underbought Di damage Jadi Apa namanya Mobil dia Lebih enak Di jalan lurus Yang cepet Mobil gue Licin banget Oh no Dia Roseburg Unggul jauh banget Di jalan lurus Eh dia apa di belokannya Yang kenceng Di High speed corner Mobil dia Enak banget Mobil kita Di high speed corner Udah mau meninggoy Rasanya Hah Pake bantuan Diares juga Kalo ngangkat Buat ngebalap dia Bener-bener Harus deket banget Kalo kita mau Ngovertake dia Oh Roseburg box Pantesan Dia Kenceng banget Karena dia pit Di lab ini Jadi emang dia Out labnya Harus bagus Pak Eh sorry In labnya Harus bagus Kita pit lab 16 By the way Oke Kita bakal box Di lab kali ini Gue sejujurnya Gak tau Gue gak tau Apakah Apa namanya Kita bisa keluar Di depan Siapa Di depan Perstappen Dan lain-lain Atau enggak Dan semoga kita Gak di repair Damagenya Kita emang ada Damagenya Di Underbody Cuman kalo untuk Di wing Harusnya gak ada Tidak Tidak Gak di repair Di wing Yuk keluar 2.1 Second boys Good stop Ayo Ayo Wah kita keluar Di depan Eh di belakang Max Jir Wah 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 Kita tak tubir Sama Roseburg Bagi kita keluar Di belakang orang-orang No Kita turun Kita turun Ke peringkat berapa nih Ke peringkat 6 Waduh Gawat bener Gada-gada Kita tubir Sama Roseburg Kita bakal keluar Di belakang Roseburg Sekarang Waduh Gawat sekali Bum Gue gak tau nih Apa namanya Tapi kita bisa Ini sih Depth speed yang banyak Karena kita pake soft Gue gak tau apakah Mereka depan Mereka semuanya Yang di depan kita One stop Apa two stops Yuk Yuk Send it Kalo Two stopsnya enak Tapi kalo one stop Yang puyeng Mobil gue ada Underbody nya lagi Yuk Di arrest Send it boys Purple sector 2 Valtry I'm coming for you Gak dapet Masih kejauhan buat di send Kita send disini Sebelum shikane terakhir Dapet Nice Let's go Next adalah Landon Norris 1.6 seconds Nih gue harus Apa namanya Harus Overtake cepet-cepet Soalnya Buat manfaatin Kondisi Bunsoft kita Asli kita ketahan Susah banget Ngovertake di Di Oh my god Di apa namanya Silverstone Norris Nyenggul-nyenggul Apa Bukan nyenggul Apa Leaning ke gue Di Brooklyn Itu juga mungkin Gara-gara gue ada Underbody damage Kali Jadi Ngebuat Kita susah banget Buat ngebalok orang Uh Ghastly us is out of the race Ada mechanical problem Yuk send it Send Oh my god Nice Good 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 Ternyata spot Overtake yang Enak tuh Di Shiken terakhir ya justru Di setelah Di ares itu Malah susah Dan ngomong-ngomong Soal di ares Kita gak dapet di ares Dari Hamilton Kayaknya Semoga sekarang Dapet ya Yuk kita gak dapet di ares Dari Hamilton Tapi kita bakal Coba untuk Terus Kejar Oh itu di depan Tubir tuh Si siapa namanya Rosberg sama Rosstaffen dan Akira Rosberg bisa ngebalap Firststaffen Gokil Nico Bannya Bannya Max Bannya Max udah ini Udah Lumayan wear Dan itu gila banget Firststaffen udah deket banget Sama Rosberg Sand Gak kejauhan buat di Sand Woo Hamilton lock up Gara-gara dia panik Kita Sand di Shiken terakhir Bagus tuh Jadi ngebuat Hamilton Ada gap sama Firststaffen Dan ini tinggal Sisa 4 lap lagi Juri Kita bener-bener harus Astaga We have 5 laps of fuel Ini bener-bener harus Full send kalau kita mau menang Yo 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 Come on Hamilton defend dari inside Kita ambil outside As we try to go around The outside of Hamilton Woo Nice move boys GG What a move Hah Dan sekarang kita tinggal ngeliat nih Semoga tuh orang 2 Di depan Berantemnya lama Aduh Lebar lagi Kita liat nih Apa Oldheart sama Freshheart Lebih cepet mana Si Firststaffen sama Rosberg Ui Uh Max Max nyerang Max nyerang Max fully send it down Wuuu Keren Mereka berdua tubir Siapa yang menang Mari kita liat Sama-sama yang menang adalah So far Firststaffen Oh my god Racer keren banget nyer Rosberg banget nyerang Down to turn 1 Oh my god Kita dapet front row seat Kita dapet front row seat Gile Tubirnya seru banget ini Rosberg versus Firststaffen Rosberg nyerang Dia Puset Itu defensenya agresif banget Anjir Kita nonton aja yuk We're trying to go round Di outside of Rosberg Dapet gak? Gak dapet Udah 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 Tung jalan Lagi Tinggal 2 lap lagi Man Masa Red Bull yang menang Ayo Nico Yang bener lah Kalau lu Eh Nico I'm faster than you Send it Oh my god Nice 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 Nico I'm faster than you Please For the sake of the team Nico Rosberg Come on Thank you Nice Side by side battle Antara Manoban Versus Rosberg Sekarang kita harus Ngejar Max Emilian Firststaffen Di depan Ayo 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 Falsen Diaresnya rusak Underbody rusak Diares rusak Last lap Rosberg Passes lap Dan Banshoff kita Mulai abis Apakah kita gagal Menang Di race Kali ini Dan direbut Sama Firststaffen No Masih ada lap terakhir Lap terakhir Malah encodingnya Overload lagi Sorry guys Yah Jauh banget ngeir Jarak sama Rosberg Dan kita malah Mau dibalap sama Rosberg Rosberg Oi Pinggir Lo mau nyerang Firststaffen Ah Gak dapet guys No Kayaknya kita kalah deh Di race ini No Kita kalah Unless kita mau Send gila Di Apa namanya Di Shikain terakhir Ini ada Ini lagi FPS drop Sorry ya Nah Gak dapet Bahkan kita mau nge-send Di belokan terakhir Juga gak dapet Dan Akhirnya Winning streak kita Terhenti Aduh Oh Encoding overload Sorry Sorry Turun lagi Beneran Padahal udah pertama Kok bisa ya Firststaffen pertama Anjir Kenapa ya Gila banget Jago banget Kayaknya gara-gara ini deh Gara-gara Tadi kita Di Stain 1 Kita berantem Sama Rosberg Gak sih Jadi kita turun Khususnya Kalo kita biarin Rosberg Kalo kita Tadi gak berantem Sama Rosberg Mungkin kita Bisa ini Bisa Apa namanya Bisa Bisa Dapat piwan Gagal deh Resultasi seperti Yang kita Bisa Tadi seru banget Sih Anjir Battle-nya Asli Seru banget Red Bull Persatapan Lawan Rosberg Yang kita Lawan Rosberg Hamilton Gukil Tadi padahal di awal-awal race Kita bagus banget ya Di awal-awal race Kita bagus banget Kayak 2 detik Di depan Rosberg Sampai Pada akhirnya Underbody-nya rusak Gara-gara gue nginjek Curb-nya kebanyakan Dan akhirnya Kita di Kiliangan waktu banyak Dan Apa namanya Max Verstappen Resultasi yang bagus Hari ini Menurut dia Menurut dia Menurut dia Sebagai pemimpinan Pemimpinan Jadi Anthony Davidson Apa yang kamu Menurut dia Menurut dia Max Verstappen Menurut dia Menurut dia Menurut dia 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 Menurut dia Menurut dia It's time to check out The Constructor's standings It was a tough race For our championship leaders Who lose ground At the top of the table Meanwhile Good work from Aston Martin This weekend Who pushed themselves Further up Save full race replay I'm equal parts Exhaustive and annihilated With this weekend Formula 1 Kita adalah standings Kita turun ke peringkat Kedua Karena kita finish Di belakang Max Verstappen Dan Max Verstappen Unggul 7 poin Dari kita Di Klasmen sementara F1 kali ini Rosberg Naik ke peringkat 3 Menggeser Sergio Perez Yang di balapan ini Dia jelek banget Dia cuma finish 8 Dan balu konstruktor Kita Bisa Motong gap Dari Awal 11 poin Jadi cuma 7 poin Ke Red Bull Racing Jadi Yah Itu aja Kayaknya Sekarang Gue mau cari Thumbnail dulu Oke Sep Jadi Itu aja Kayaknya Buat Hari ini Hari ini Balapannya Sangat-sangat seru Menurut gue Ini menurut gue Balapan paling seru Yang ada Di season 2 Jadi Semoga ntar Next race Di bunga orang Bisa seseru Di Silverstone Kali ini Yaudah Sebelum gue Akhirnya Thank you banget Kepada seluruh Member yang telah Bergabung Di tier yang Kedua Ada 3 orang Kalau gak salah Vito Fratama Deza Rafa Dan juga Cogan Akhirat Thank you banget Asa dukungan kalian Dan Sampai bertemu Di video Berikutnya Bye-bye Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu